Angkatan Bersenjata Yaoman melakukan operasi gabungan dengan melibatkan Angkatan Udara, Angkatan Laut, Unit Rudal, dan Unit Drone. Operasi gabungan itu dilakukan untuk menyerang kapal Amerika Serikat. Ada pun kapal yang diserang itu sedang membawa pasukan senjata bantuan untuk Israel. Dikutip dari Pars Today, kabar ini dikonfirmasi oleh Brigjen Yahya Shari, jurubicara Angkatan Bersenjata Yaoman pada Rabu 10 Januari 2024. Ia mengatakan bahwa pasukan Yaoman menggelar operasi gabungan menyerang kapal Amerika Serikat yang membawa bantuan untuk rezim Zionis dengan rudal balistik dan drone. Operasi tersebut dilakukan sebagai serangan yang pertama imbas serangan Amerika Serikat sebelumnya yang menewaskan 10 anggota Angkatan Laut Yaoman. Shari menegaskan bahwa mereka tidak akan ragu untuk membalas semua ancaman musuh. Sebagai hak legal negara, rakyat, dan bangsa Yaoman. Ia juga menegaskan akan terus mencegah kapal-kapal Israel atau yang menuju Israel berlayar di Laut Merah dan Laut Arab selama agresi dan blokade rakyat Gaza belum dihentikan. Sementara Yaoman menjamin keamanan pelayaran internasional melalui Laut Merah dan Laut Arab ke seluruh pelabuhan dunia kecuali pelabuhan-pelabuhan rezim Zionis. Diketahui sebelumnya, pasukan Houthi kembali melakukan penyerangan terhadap kapal-kapal milik Israel. Namun kali ini, insiden tersebut tidak terjadi di Laut Merah, melainkan di Samudera Hindia. Padahal serangan itu dilancarkan oleh Houthi pada 4 Januari 2024 lalu, Houthi menyerang dua kapal Israel yang memuat minyak dalam jumlah besar. Serangan itu menggambarkan bahwa sudah tidak ada lagi tempat aman untuk kapal-kapal Israel. Sebab, Houthi yang sebelumnya hanya menargetkan Laut Merah dan Laut Arab kini sudah melebar ke Samudera Hindia. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.